Baca soal pertemuan empat mata antara Pak Prabowo dan juga Pak Presiden Joko Widodo ini apakah juga berhubungan dengan pertemuan antara Bumega dan juga Pak Prabowo yang sebentar lagi juga akan terlaksana ini? Iya terima kasih Mbak Adisku. Jadi saya rasa kalau kami memandang ini pertemuan yang biasa saja ya. Artinya ya memang dari lama kan kita semua tahu bahwa komunikasi beliau berdua berjalan dan di sisi yang lain juga memang di dalam kabinat pemerintahan Pak Jokowi kemarin Pak Prabowo bertugas sebagai Menteri Pertahanan. Jadi buat kami suatu hal yang biasa saja apabila terjadi komunikasi. Apalagi kan Pak Jokowi sudah mengatakan kalau kemudian nanti pas beliau sudah tidak lagi menjadi presiden akan memilih pulang ke Solo, sudah ada janji kepada rakyat tidak akan cawe-cawe. Masa iya sih akan ada intervensi dan cawe-cawe? Harusnya kan kita percaya pada presiden meskipun banyak yang mengatakan banyak hal gitu. Tapi kan beliau sudah bilang begitu. Jadi kami yakin betul bahwa sebenarnya ya pertemuan biasa saja. Dan harapannya begitu. Harapannya tidak ada kemudian teori kebalikan yang terjadi. Seperti yang selama ini banyak orang yang mencatat bahwa saat Pak Jokowi bilang A ternyata jadinya B. Saat Pak Jokowi bilang B ternyata yang jadi malah A. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Kami berharap tentu tidak seperti itu apabila sudah ada janji kepada rakyat. Yang kedua kita melihat bahwa track record Pak Prabowo sebagai seorang politisi berpengalaman Ketua Umum Partai, pemenang Pilpres kemarin. Saya rasa beliau seorang patriot. Artinya apa? Di dalam membangun kepemimpinannya ke depan Harusnya yang menjadi otoritas utama pucuk pimpinan tertinggi pada saat dia menjadi presiden yang nanti Ya Pak Prabowo sendiri. Tidak ada pihak-pihak lain yang seharusnya dapat memberikan dan melakukan intervensi Terhadap keputusan yang diambil. Ada ide-ide masuk dari kanan kiri saya rasa suatu hal yang biasa. Tetapi semestinya pucuk pimpinan tertingginya pengambil keputusannya tetap Pak Prabowo. Dalam hal itu saya rasa hubungan Pak Prabowo dengan banyak pihak tetap berdiri tegak dan independen. Termasuk dengan Bumega yang hubungannya sudah dibangun sangat lama sekali. Sejak kemudian awal mula dulu reformasi berdiri. Kemudian running bersama sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Hubungannya dipanggil panjang. Lalu berkontestasi secara dewasa di dalam pemilu. Dua kali berada di dalam posisi politik yang berbeda. Bahkan kemarin yang ketiga kali di 2024. Kembali berada pada posisi politik yang berbeda di Pilpres. Saya rasa ini mendewasakan betul bagaimana hubungan politik dan kemudian hubungan antar personal. Antara Bumega dan Pak Prabowo. Sehingga dalam konteks itu kita sadar bahwa kita dalam posisi yang saling menghormati. Di satu sisi ada pihak yang kemudian berada di posisi yang kritis. Di pihak yang lain kemudian ada di dalam posisi yang kali ini merasakan kemenangan Pilpres. Dan saya rasa dalam konteks itu hubungan tetap dijaga. Tidak ada yang bisa mengganggu hubungan Bumega dan Pak Prabowo. Dan tidak perlu juga ada yang melakukan perantara-perantara hubungan. Saya rasa itu. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat memang tidak ada hambatan personal antara presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan juga Bumega. Begitu itu artinya pertemuan ya kita nantikan betul begitu ya. Rencananya sih katanya informasinya akhir pekan ini. Mas Habib benarkah demikian?